Ya, pemirsa Anda masih di Anews Pagi bersama saya, Yasmin Atani Adarikan saya, Chau Marhaidah. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya, pemirsa. Untuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricoh. Ya, masa mendesak pejabat wali kota Bekasi untuk memenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII Kota Bekasi, berlangsung ricoh di depan kantor wali kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi. Mereka tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam ketung pemkot Bekasi hingga merusak pintu masuk. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pejabat atau PJ wali kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di salah satu SKPD, sejumlah oknum petugas diduga melakukan pengli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintah. Dalam 12 SKPD itu selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahnya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mahasiswa pembinta PJ wali kota Bekasi segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan masa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmas Hidayat, INews melaporkan.